Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 17 Provinsi Kaltim dan Kaltara dibantu di Suk Tarakan dan Satlantas Polres Tarakan pada Kamis 4 November melakukan uji coba alat pemberi isyarat lalu lintas atau apil di persimpangan yang menghubungkan Jalan Yosudarso dan Jalan Dr. Sutomo. Staf BPTD Wilayah 17 Provinsi Kaltim dan Kaltara Bagus mengatakan uji coba apil dilakukan mulai hari Kamis hingga 7 hari ke depan dimana dalam pelaksanaan di lapangan dibantu di Suk dan Satlantas untuk mengedukasi kepada pengendara. Ada pun dipilihnya persimpangan yang menghubungkan Jalan Yosudarso dan Jalan Dr. Sutomo sebagai tempat dipasangnya apil karena di persimpangan itu sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Dari hasil pemantauannya di lapangan, masih ada pengendara motor yang tidak mengetahui bahwa apil di persimpangan tersebut sudah aktif untuk digunakan sehingga menerobos meski kondisi sedang lampu merah. Sering adanya kejadian kecelakaan sebelumnya terkait pengaturan simpang yang memang belum ada berapil sehingga banyak kendaraan yang tidak saling mengalah. Jadi itu menimbulkan banyak kejadian sehingga kami berharap dengan adanya pengaturan dengan apil ini arus kendaraan bisa lebih lantar dan juga lebih aman untuk pengendara dan juga berjalankan. Untuk pelaksanaan uji coba ini apabila ada pelanggaran kami berikan informasi teguran tetapi tidak ada penindakan. Jan Nuryansyah melaporkan